Terima kasih, demikian lagi-lagi cinta dari 12 IPA 2, dan selanjutnya adalah penampilan dari kelas 10 IPS 3 yang berjudul Sivana, Sivana itu apa sih? Tidak tahu, untuk lebih jelasnya mari kita sambut kelas 10 IPS 3, mana tepuk tangannya? Kepada yang terhormat, Bapak Kepala Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, serta Dewan Guru, dan Dewan Juri yang saya hormati, dan tidak lupa teman-temanku semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Nada dan Da'wah Klas Meeting 2014. Salawat serta salam, tak lupa kita hiturkan kepada jujungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafatnya, Kladyo Musa'ah nanti. Saya disini akan berbicara sedikit mengenai Sivana. Cinta dunia yang berlebihan akan melengahkan seseorang dari cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang cinta kepada dunianya saja dan lebih mengutamakannya daripada akhirat adalah makhluk yang paling tidak mengerti bodoh dan tidak berakal. Karena mereka lebih mengutamakan khayalan daripada sesuatu yang hakiki, mendahulukan negeri yang fana daripada negeri yang kekal selamanya. Manusia yang cerdas tentunya tidak akan tertipu oleh hal-hal semacam ini. Sesuatu yang paling mirip dengan dunia adalah bayang-bayang yang disangka memiliki hakikat yang tetap. Padahal tidak dengan demikian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menegaskan dalam Quran Surat Al-A'la ayat 16-19. Al-Fatihah Padahal kamu orang-orang kafir lebih memilih kehidupan dunia. Padahal akhirat itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini sudah terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Apakah kalian mau termasuk ke dalam orang-orang kafir? Kalau kalian tidak mau termasuk ke dalam orang-orang kafir, maka jangan memiliki kehidupan dunia saja. Tapi juga kehidupan akhirat. Maka langkah baiknya sebelum nama kita ditambahi dengan almarhum. Kita pergunakan hidup kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat? Kita hidup di dunia ini sejatinya tidak hanya untuk meraih kebahagiaan dunia saja. Tapi juga kebahagiaan akhirat. Mungkin kita perlu mempelajari filosofi tentang tukang parkir. Coba perhatikan tukang parkir di sekitar kita. Meskipun banyak motor di depannya, tapi dirinya tidak pernah sombong. Meskipun dia mobil-mobilnya pun diambil setiap hari, dia tidak pernah merasa sakit hati. Sebab apa? Sebab yang dia miliki hanyalah titipan Allah SWT. Demikianlah gambaran tentang semua herta dan apa yang kita raih dan kita miliki selama kita hidup di dunia ini. Semuanya hanyalah titipan Allah SWT. Bagi kaum laki-laki, laki-laki, jangan sampai kita tergoda oleh wanita setan-setan modern yang memakai rok mini, celana pendek, memakai you can see. Itu hanyalah godaan setan-setan belakang. Jangan sampai kita tergoda oleh hal-hal seperti itu. Dan kalau misalnya digoda, digoda laki-laki. Bang, anterin aku ke apotik dong. Emangnya mau beli apa? Mau beli formalin buat awetin cinta kita. Jangan sampai kita tergoda oleh hal-hal seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan Abi Sa'id Al-Hudri, Rasulullah bersabda. Sesungguhnya dunia ini manis dan berwarna hijau. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!